Saya panggil dia, Tien Zhi Shichan. Dia adalah Tadis Kota. Penistaan pada doslu Allah kembali terjadi. Setelah majalah Charlie Hebdo dengan karikatur Nabi Muhammad, kini televisi pemerintah China yang menayangkan gambar utusan Allah SWT dalam sebuah serial televisi. Akun Twitter at Aslan underscore Hidayat, 27 Oktober 2020, seorang aktivitas hamu Uyghur bernama Aslan Hidayat mengunggah cuplikan dari serial yang berisi gambar Nabi Muhammad SAW. Di bagian keterangan, Arslan menjelaskan garis besar cerita dalam video dengan narasi tentang seorang duta besar dari negara Arab yang menghadiahkan lukisan Nabi Muhammad kepada Kaisar Masa Dinastita. Kalimat penutup, Arslan juga menanyakan pemboikotan barang-barang di China. Di kolom komentar, sejumlah warga net menuliskan akan memboikot produk China dan menginginkan pihak televisi meminta maaf di unggahan Aslan yang sudah dibagikan ribuan kali. Sementara itu, di tengah berbagai kontroversi pelecehan pada Rasulullah, ada pemandangan menyujukan di negeri Ratu Elizabeth. Bus umum di Birmingham, Inggris memasang tulisan Muhammad SAW, a mercy to the entire creation atau Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi seluruh alam semesta. Unggahan akun Instagram Islam Teachers pada 5 November 2020 menuai belasan ribu suka dan respon positif dari warga net. Banyak netizen mengunggah ulang foto bus bertulis pujian pada Rasulullah sebagai pesan damai bagi seluruh Muslim di dunia. Seperti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.